Halo semuanya, selamat datang di channel Solusi TV Di video kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat multiple post di Instagram Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa di subscribe Dan juga nyalakan tombol lonceng notifikasi agar kalian tidak tertinggal oleh video-video terupdate dari Solusi TV Oke deh, kalau gitu kita langsung aja ke videonya Teman-teman juga bisa tonton video saya tentang bagaimana cara mengatasi handphone Xiaomi yang hidup dan mati sendiri Videonya bisa teman-teman cek di pojok kanan atas ini Oke teman-teman, jadi untuk membuat multiple post di Instagram yaitu postingan yang mana disitu seperti menyambung ya teman-teman Bagaimana caranya sih? Caranya cukup mudah sekali teman-teman Disini kita membutuhkan aplikasi Pixel Lab Kita langsung buka aplikasi Pixel Lab-nya, ini kita hapus Untuk text-nya Selanjutnya teman-teman bisa mengatur ukurannya ini Kita akan coba atur ulang dengan cara teman-teman klik pada bagian layer yang di bawah Disitu ada image size atau ukuran gambar Kita klik disitu Nah ini kita custom ya teman-teman Jika teman-teman ingin membuat 3 postingan Berarti disini teman-teman buatnya itu 3 banding 1 Yang berarti width-nya lebarnya itu 3072 dan height atau tingginya itu 1024 Kita langsung klik OK Nah jadi sudah seperti ini ya teman-teman tampilannya 3 banding 1 Selanjutnya teman-teman klik grid Yang di atas Kita atur ulang untuk grid-nya Teman-teman klik grid settings yang ini Lalu teman-teman klik untuk rotasinya Disitu Nah ini untuk horizontal-nya teman-teman hapus Teman-teman ubah menjadi 0 Dan untuk number of vertical guides-nya teman-teman ubah menjadi 2 Lalu kita klik OK Maka dia akan seperti terbagi 3 gini ya teman-teman grid-nya Kita tutup grid-nya Langkah selanjutnya kita tinggal tambahkan foto yang akan kita posting Teman-teman klik pojok kiri atas yang icon plus Pilih from gallery Teman-teman pilih foto yang ingin teman-teman posting Misalnya saya akan coba kita posting foto yang ini Kita klik centang Lalu disini ukurannya tinggal teman-teman sesuaikan saja ya Jadi bisa teman-teman ubah Dengan cara mengubahnya disini Nah teman-teman pastikan ya Untuk fotonya ini keluar dari garis Garis grid line yang ada disitu Supaya nanti ada kesan seperti fotonya Dia itu menyambung saat di scroll di Instagram Nah kita sesuaikan tempatnya Jika sudah seperti ini Kita coba langsung kunci saja ya teman-teman Supaya dia tidak bergeser-geser Nah ini jadi kalau kita klik itu dia tidak bergeser-geser Selanjutnya kita tambahkan foto lain lagi Misalnya foto yang ini Kita sesuaikan lagi ukurannya ya teman-teman Kita sesuaikan ukurannya Sesuai dengan tempat yang ada Jika kurang besar teman-teman bisa tambah perbesar Untuk fotonya Lalu kita geser sedikit Nah seperti ini Jika sudah kita langsung kunci lagi untuk fotonya Supaya dia tidak bergeser-geser Dan ingat kembali ya teman-teman Dan ingat kembali ya teman-teman Untuk fotonya itu harus keluar dari garis grid line-nya ini Kita tambahkan foto yang terakhir Saya akan menggunakan foto ini Kita sesuaikan lagi ukurannya Nah karena ini foto yang terakhir itu Kita tidak bisa ya Tidak perlu untuk dia keluar garis grid line Kita sesuaikan saja dia tempatnya Penempatannya Supaya pas Supaya enak dilihat teman-teman Nah jika sudah pas seperti ini Sudah sesuai Teman-teman bisa langsung tinggal save aja ya Jika masih ada beberapa foto yang kurang pas tempatnya Teman-teman bisa atur ulang lagi Misalnya ini sudah cukup pas menurut saya Akan coba kita kunci lagi teman-teman Nah hasilnya seperti ini ya Teman-teman tidak perlu khawatir Nanti untuk grid line-nya itu tertutup kok Kita tinggal save Save as image Kita save ke galeri Ini ada iklan Kita langsung keluar aja Selanjutnya teman-teman Jika kita buka hasilnya Maka dia seperti ini Jadi seperti menyatu ya Tinggal kita posting deh teman-teman ke Instagram Tapi sebelumnya kita akan Membutuhkan terlebih dahulu Aplikasi yaitu Nama aplikasinya Panorama Crop Nah ini yang nantinya bisa membuat Foto tersebut Terlihat seperti multiple photo Kita langsung download aja Ini aplikasinya gratis ya teman-teman Bisa teman-teman download di Play Store Atau App Store Jika sudah Teman-teman selesai download Kita langsung buka aplikasinya Ini kita izinkan saja semuanya Untuk perizinannya Lalu kita silang-silang Untuk beberapa penawaran Nah disini teman-teman pilih yang paling bawah ya Yang panorama Kita izinkan Lalu kita pilih foto yang tadi sudah kita setting Yang sudah kita buat Nah ini kan dia cuma 2 ya teman-teman Teman-teman bisa lihat di bawahnya itu ada 3, 4, 5, 6 Nah teman-teman pilih yang 3 karena disitu kita ada 3 foto Langsung kita klik perhatiin jauh di bagian pojok kanan atas Kita pilih foto Nah ini contohnya teman-teman jika nanti sudah berhasil kita posting di Instagram Nanti tampilannya akan seperti ini Kita langsung menyimpan Jika ada iklan kita tunggu Lalu teman-teman bisa keluar dari iklannya Nah ini sudah tersimpan ya teman-teman Jika seperti ini Tinggal kita posting saja ke Instagramnya Kita buka akun Instagram kita Nah ini jadi dia sudah terpisah satu-satu gini ya teman-teman ya Sudah terpisah satu-satu seperti ini Sekarang kita posting di akun Instagram Kita buka Instagram Lalu kita klik tanda plus yang ini untuk memposting seperti biasa Nah kita mempostingnya itu teman-teman Kita pilih dari foto yang paling ini ya Paling pertama Nah kita pilih multiple post Kita pilih satu foto kedua dan foto ketiga Kita langsung kirim Kita posting Tinggal kita kirim ya Nah ini perhatiin jauhnya seperti ini ya teman-teman Sudah pas kan Sekarang tinggal kita kirim lagi Lalu ini bisa teman-teman tag orang Atau tambahkan tempat Atau tambahkan caption lainnya Misalnya saya buat caption seperti ini Kita klik centang Ini saya hanya bagikan di Instagram saja Kita tunggu sebentar Dan maka nanti kita lihat profile kita ya teman-teman Nah ini sudah terposting ya teman-teman Jadi kalau kita geser Nah itu foto dari slide pertama sampai slide ketiga itu dia seperti menyatu Nah ini teman-teman tidak Tidak ada putusnya gitu Karena efek animasi dari Yang kita buat itu tadi Gampang banget kan teman-teman caranya Teman-teman bisa langsung coba aja Oke semuanya itu dia video kali ini Bagaimana cara membuat multiple post di Instagram Semoga membantu Selain video ini saya juga membuat video tentang Bagaimana cara menggunakan aplikasi dana bagi pemula Video bisa teman-teman cek di link deskripsi di bawah sini Jangan lupa like dan subscribe Untuk terus dukung channel Solusi TV Agar bisa terus berkembang dan memberikan solusi-solusi menarik lainnya Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa